Intro Hasil pertandingan badminton Asia Junior Championships 2024 hari ini babak 8 besar dan semifinal, Senin tanggal 1 Juli 2024. Sebelum lanjut, like, comment dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Berikut, hasil pertandingan babak 8 besar tim Indonesia. Di partai pertama sektor ganda campuran, Rui Yamada dan Ayatamaki dari Jepang, kalah menghadapi Taufik Adria dan Rinjani Kwinarnastin dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game, dengan skor 13-21, 18-21 dalam durasi 32 menit, kedudukan sementara 0-1 untuk keunggulan Indonesia. Selanjutnya sektor tunggal putra, Kazuma Kawano dari Jepang, kalah menghadapi Muhammad Zaki Ubaidillah dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game, dengan skor 20-22, 12-21 dalam durasi 44 menit, kedudukan sementara 0-2 untuk keunggulan Indonesia. Selanjutnya sektor ganda putra, Kenta Matsukawa dan Yuto Nakashizu dari Jepang, kalah menghadapi Anselmus Breagi dan Pulung Ramadan dari Indonesia, dalam pertandingan 3 game, dengan skor 17-21, 21-12, 20-22 dalam durasi 56 menit, kedudukan akhir 0-3 untuk kemenangan Indonesia. Hasil pertandingan lainnya Berikut, hasil pertandingan babak semifinal Di partai pertama sektor ganda campuran, Lee Jong-min dan Yeon Seo Yeon dari Korea, kalah menghadapi Taufik Adria dan Rinjani Kwinarnastin dari Indonesia, dalam pertandingan 3 game, dengan skor 16-21, 21-19, 19-21 dalam durasi 60 menit, kedudukan sementara 0-1 untuk keunggulan Indonesia. Selanjutnya sektor tunggal putri, Kim Min-san dari Korea, menang menghadapi Nikadek Binda dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game, dengan skor 21-13, 21-15 dalam durasi 43 menit, kedudukan sementara 1-1. Selanjutnya sektor tunggal putra, Yoon Ho Seong dari Korea, menang menghadapi Bismo Raya Oktora dari Indonesia, dalam pertandingan 3 game, dengan skor 21-17, 18-21, 21-12 dalam durasi 70 menit, kedudukan sementara 2-1 untuk keunggulan Korea. Selanjutnya sektor ganda putri, Kim Min-ji dan Yeon Seo Yeon dari Korea, menang menghadapi Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinarnastin dari Indonesia, dalam pertandingan 2 game, dengan skor 21-17, 21-16 dalam durasi 46 menit, kedudukan akhir 3-1 untuk kemenangan Korea. Itulah hasil pertandingan hari ini, nantikan update berikutnya.